Udah denger kabar belum kalau Tokopedia dan Gojek mau melakukan merger? Loh, bukannya dulu ada gosip juga ya kalau Gojek sama Grab ini mau melakukan merger? Yang ini gosip juga bukan? Tapi, Bloomberg udah bilang nih kalau kedua belah pihak sudah menandatangani persyaratan terperinci untuk melakukan uji tuntas atas perusahaan masing-masing. Jadi, let's see. Kita lihat aja nanti. Tapi, apa sih yang bakal terjadi saat Tokopedia dan Gojek itu merger? Ya, merger dari kedua startup raksasa ini akan menghasilkan sebuah startup baru, startup Decacorn dengan valuasi hampir 20 miliar USD atau setara dengan 280 triliun rupiah. Wow, ya kalau merger ini benar-benar terjadi ya, maka integrasi dari kedua jenis model bisnis ini bisa menjadi sebuah ekosistem baru. Ekosistem digital raksasa yang bisa dibilang tak tertandingi. Kok bisa gitu sih? Ada beberapa alasan. Yang pertama, basis pelanggan. Dikatakan kalau Gojek ini punya 38 juta pelanggan aktif setiap bulannya. Sedangkan Tokopedia sendiri punya 100 juta pengguna aktif setiap bulannya. Bayangin, ketika kedua perusahaan ini bergabung, maka hal ini bisa meningkatkan basis pelanggan mereka dan nilai transaksi yang ada di dalamnya. Seperti yang kita tahu juga ya, saat kita berbelanja online, biaya pengiriman itu jadi salah satu faktor yang paling penting untuk konsumen. Yang kedua, merchant. Saat kedua startup ini bergabung, maka kira-kira akan ada 10 juta mitra lebih yang akan saling terhubung atau terkoneksi. Selain itu, semakin banyak merchant yang ada di dalamnya, maka konsumen akan punya lebih banyak pilihan saat berbelanja. Dan ingat, Gojek juga masih punya sistem pembayaran GoPay yang akan memudahkan pembayaran di dalam bisnis mereka. Yang ketiga adalah yang terakhir dan ini yang paling penting dan paling mahal. Apakah itu? Ya, data. Lewat merger ini, kedua perusahaan akan punya akses data yang sangat besar dan berpotensi untuk dimonetize habis-habisan. Apalagi di zaman sekarang yang kita tahu sendiri kalau data itu sangat mahal harganya. Kalau benar-benar terjadi, bisa dibilang merger antara Tokopedia dan Gojek ini bisa menjadi salah satu sejarah penting di dunia startup tanah air. Selain berencana melakukan merger, Tokopedia sendiri juga berencana untuk melakukan IPO atau penawaran saham perdana kepada publik lho. Kira-kira nih, dengan semua info yang tadi udah disebutin, gimana sih prospek perusahaan ini ke depannya? Kalian mau nggak investasi di saham perusahaan mereka? Kasih tahu ya alasannya kenapa. Terima kasih. Terima kasih.